Oke itu salah kapal yang pertama ya Jadi yang menentukan seorang bisa kaya apa tidak Pengeluarannya bukan penghasilannya Jangan lupa, sing penting wani Waduh, baju nah yuk jo ya Iya, iya Karya dari pembicara kita juga Oh iya ya Mbak Moya Oh iya ya Oh aku badik ya Ke dunia aku nganggu iku ya bisa taruh promosi Mbak Moya ya Pak Ganda Siap Kita akan melanjutkan lagi topik yang sangat penting Baik bagi anak-anak mau milenial ya atau orang tua Bahkan saya sendiri Yaitu tentang kecerdasan keuangan Bagaimana perilaku dan mindset kita kita ubah Sehingga kita menjadi cerdas keuangan Yang melibatkan 4 kantong Mbak Kantong pemasukan Kantong pengeluaran Kantong liabilitas Dan kantong aset Yang keren itu adalah ketika kita antara kiri pemasukan dan keluar masaya sisa Dan untuk aset Karena itu produktif buat masa depan kita Kita akan melanjutkan hari ini adalah membahas kantong pengeluaran Jadi membuat pengeluaran ku seperti apa tau saja ini Gitu ya Kita langsung panggil saja penulisnya Bapak Eddie Susanto Bapak Eddie Susanto Terima kasih Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar bahagia anda Jadi kalau KDRT ada pasangnya sekian Tapi ada perbudakan jenis lain Pak Gendek Pak Jumalan Misalnya perbudakan gadget Nah jadi orang itu waktu beberapa menit tanpa gadget itu dia sudah terbelenggut Terbelenggut ya menjadi budak Nah kemudian ada satu lagi nih Perbudakan laten Yang ada kaitannya dengan bahasan kita kali ini Buang Perbudakan uang Yes betul Oleh uang maksudnya Yes betul Jadi buang itu budak uang Jangan diperbudak oleh uang Begut Belajar sama Pak Eddie Ayo silahkan Nah jadi zaman sekarang Zaman materialistis Zaman hedonisme itu Banyak sekali orang yang tanpa saten menjadi budak uang Jadi budak uang itu cirinya berarti dia itu rela melakukan apa saja Apa pun demi uang Yang kedua dia menderita karena uang Uang Iya betul Budak itu kan biasanya membuat menderita dari tuannya itu ya Iya Oke Contoh budak uang yang paling konkret paling gampang kita lihat adalah koruptor Oke Menderita ya Iya sekarang dia mau melakukan apa saja untuk menurutkan Dan ketika ditangkep oleh KPK terus jadi menderita Terus contoh lain budak uang itu apa Orang yang pesugihan Itu juga tumbuhannya gak memang ya Perlu tumbuhannya anak ya Nah iya kadang bu Juni juga Iya 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 Nah itu judi budak uang Terus yang ketiga Naudzubillahimindalik Ada lagi budak uang Orang yang gemar berjudi Itu juga budak uang Karena angan-angannya pengen terus gitu Iya 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 Bukan budak uang udah 10M ya? iya apa itu? 10M apa aja? mantep-mantep semangat 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 dan ada lagi nih budak uang nih budak uang yang ketiga penghasilan besar tapi selalu habis tanpa sisa nah itu budak uang budak nafsu oleh itu nafsu itu membelanjakan uang hahaha nah yang habisnya tanggal akhir bulan dapat setengah bulan makannya gumi tuh hahaha nah itu juga budak uang ada lagi budak uang berikutnya apa? sudah pensiun sudah tua tapi dipaksa harus kerja untuk sesuap nasi iya iya nah itu juga budak uang iya 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 terus yang terakhir ya dapat warisan ludes itu budak uang juga? budak uang juga oh itu bisa loh rupakan tenaget ua adalah sengsara karena uang dari warisanai lubdas malah meninggalkan utang itu sengsara karena uang kuat jadi dimana disini jangan ini dulu kalau kita sudah tidak diperbudak oleh manusia tapi tanpa saatnya kita masih sering diperbudak oleh uang dan ini uang itu nggak bisa dipidanakan, karena lah ya kalau manusia yang memperbudak kita bisa dipidanakan kalau nggak harus untuk uang biasa kan nah oleh karena itu berarti kita harus membentengi diri bahkan nanti bisa merupak memperbudak uang untuk kita oh gitu ya, diwali ya, diwali, uang yang jadi budak kita ya betul, betul, karena memang pertama kali diciptakan alat tukar kemudian berubah menjadi mata uang itu untuk apa? untuk menjadi alat pemuas nafsu kita, atau menjadi alat bantu kita lah pada akhirnya kok ternyata tanpa saatnya kebalik kita yang menjadi budaknya uang yaaah, uang itu harus jadi alat bantu kita, yang tukar kemudian berubah menjadi mata uang itu apa itu yaaah gampang, urusan kita yaaah betul, berarti oh, jadi kita jadi budaknya uang betul, berarti prinsipnya itu siapa bekerja itu siapa Pak Jumala harusnya orang, harusnya uang bekerja untuk kita harusnya harusnya kebanyakan apa Pak Jumala kita kerja untuk uang iya 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 gak apa-apa gak apa-apa, kalau sudah terlanjur yang penting satir sekarang kemudian kita ubah orientasi kita iya 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 jadi kalau dari SDC sebenarnya Pak Jumala, kita itu sudah diajarin sudah diajarin untuk jadi budak uang kenapa? karena di pelajaran ekonomi itu sudah dikatakan bahwa bekerja mencari nafkah untuk mendapatkan uang jadi hanya 1 modif saja bekerja mencari nafkah untuk mendapatkan uang, atau bekerja untuk mendapatkan uang uang berarti kan sama saja mencari uang iya 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 biasanya orang yang di cari sama yang mencari itu lebih dibutuhkan mana? yang di cari yya iya 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 nah jadi pelajaran ekonomi mulai dari SDC dan SMTA cuma disampaikan 1 motif atau 1 alasan orang bekerja itu mencari uang, apabila ada motif lain yang lebih membuat gak, gak, gak. Misalnya Bagaimana caranya berternak uang? Betul Berlatih menanam uang dari kecil Baru sadar misalnya Terjun ke masyarakat berkeluarga Kesulitan uang Tapi tidak apa-apa itu sebuah pemicu Jadi kalau motif Yang satu-satunya itu bekerja untuk uang Motif finansial itu Harus segera ditinggalkan ke motif yang lain Misalnya motif mental Bekerja untuk belajar Bekerja untuk belajar itu nanti asik Otomatis yang namanya LEN Berarti bahasa Inggrisnya belajar ya? LEN LEN Berarti N itu kan upah bayaran Jadi orang yang LEN itu mesti Upah bayarannya jangka panjang bahkan Ketika dia sudah meninggal pun tetap dapat upah Namanya pasti inkar Tapi kalau tidak LEN, tidak dapat LEN Itu yang mengatakan Indonesia atau LEN Itu yang mengatakan Indonesia atau LEN 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 Jadi motif mental Bekerja untuk belajar Ada motif lagi emosional Bekerja untuk aktualisasi diri Agar bisa mendapatkan penghargaan, pengakuan Mengembangkan Potensi bakat Menyalurkan hobi Itu sudah aktualisasi Motif emosional Kemudian motif berikutnya adalah motif spiritual Untuk berkontribusi Untuk menciptakan makna hidup Nah itu Kalau sudah Financial freedom Artinya Kalau tadi sudah menjadi Majikan uang Bukan buddhanya lagi Motif-motif tadi Motif untuk belajar Untuk aktualisasi diri dan kontribusi Itu bisa dijalankan yang baik Nah agar bisa Ya kita itu terbebas dari perbudakan Yang dilakukan oleh uang Maka kita harus melihat finansial Melihat finansial itu Pelajaran dasarnya itu Cuma sederhana Empat kantong keuangan dan aliran Keuangan kita di empat kantong tadi Yang sudah disebutkan oleh Pak Sejumlah tadi Kantong penghasilan Kantong pengeluaran Kantong liabilitas Dan kantong aset Sudah cuma itu aja Ya Empat kantong dan aliran keuangan Kita di keempat kantong tersebut Itu pelajaran dasar Harus melihat dulu nanti Cerdas finansial Nah kemarin kita sudah Bahas yang namanya kantong pertama Pemasukan Pemasukan penghasilan income Pendapatan Kita akan masuk kepada Kampong pengeluaran Nah sekarang Bapak pertama dulu Ya kaitannya dengan pengeluaran Itu mindset Ya Jadi pada saat kita mengeluarkan uang Aganda Pak Jumala Yang mau kita bayar dulu itu siapa Ya pada saat kita terima uang Kemudian kita mau belanja Yang harus kita bayar dulu itu siapa Orang lain dulu Atau diri kita sendiri Ini mindset Orang lain dulu Orang lain dulu Orang lain dulu yang akan kita bayari Atau diri kita sendiri Yang akan kita bayar Ya kalau sudah terpaksa Amat sangat terpaksa Ya diri sendiri dulu Pak Nah amat sangat terpaksa Good Jawabannya ternyata tidak ada pada dua pilihan tadi Ketika kita terima penghasilan Tinggal terima pendapatan Apapun jenis pendapatan Kita yang harus kita bayar diri Itu siapa Tuhan Karena Tuhan yang ngasih rejeki Oh gitu ya Yes Jadi ketika kita terima penghasilan Yang pertama harus kita Keluarkan dari kantong kita Jadi kantong pengeluaran Adalah buat sedekah dulu Oh oke Bebas Bisa mengikuti Aturan agama kita masing-masing Kalau di Islam itu Berarti 2,5% Sedekah bebas Kalau di saudara kita Nasrani 10% ya Pak Ganda ya Bebas Jadi yang harus kita bayar dulu adalah Tuhan Oh Ya itu untuk membangkitkan mentalitas Aku jadi sedekahnya Iya Dan berapapun penghasilannya itu Untuk membangkitkan mental Keberlimpahan kita Aku ternyata kita Kaya bisa Bisa Nah itu nanti bisa menarik Uang lebih banyak lagi Ya Karena mental keberlimpahan kita Sudah mulai dibangun Kemudian itu sebagai sebuah Ungkapan syukur Syukur itu masalah fokus saja Kalau fokusnya kurangnya Ya nanti kita nggak pernah syukur Ya Jadi kalau istilah orang Jawa itu Ada yang namanya syukur itu Syukur untung Kecelakannya jebuit Gitu Tangannya buntung Wah Alhamdulillah kakinya si Woto Untung kakinya si Woto Kakinya kena Wah untung tangannya masih Woto Dan seterusnya Itu selalu fokus kepada yang Masih dimiliki untuk dikembangkan Jadi mindset yang pertama Ketika kita mengeluarkan uang Yang harus kita bayar dulu adalah Tuhan Kedua adalah diri kita sendiri Iya Lalu kita yang kerja Ya harus kita sendiri dong Kita dahulukan diri kita sendiri Setelah tagi Tuhan Ya itu untuk apa? Untuk investasi dan tabungan Itu masih harus cukup Terus sisanya baru kita bayar kepada orang lain Kita bayar ke PLN Kita bayar ke PGAM Kita bayar ke Telkom Kita bayar ke anak kita Les SBP Nah kebanyakan Mindset kita itu Ketika kita terima gaji Terima pendapatan Orang lain dibayar dulu Bahkan sebelum terima duit Itu solo tagian-tagian Entah ya misalnya Nah Karena kita gak bisa bayar diri kita sendiri Tuhan juga gak pernah dibayar Bayar kering-kering terus entah ya Yes Nah Arti membayar diri kita sendiri itu Berarti Untuk menciptakan Pendapatan kita Di masa akan datang Jadi kalau diri kita sendiri gak pernah kita bayar Itu nanti kita akan tercipta penghasilan di masa akan datang Yes Mindsetnya adalah Bayar Tuhan dulu Bayar diri kita dulu Baru bayar ke orang lain Artinya apa? Ketika kita mengeluarkan uang Itu sedekat dulu Ya Jumlah tidak masalah Bisa kita terus tingkatkan Yang penting adalah Urutannya sedekat dulu Baru bayar kita dulu Diri kita sendiri Yaitu investasi dan tabungan Baru bayar ke orang lain Kebutuhan dan gaya hidup Karena setiap kali kita mengeluarkan satu rupiah Untuk kebutuhan dan gaya hidup Itu sama aja dengan membayar orang lain Ya Tapi satu rupiah yang kita keluarkan untuk Tabungan dan investasi Sama dengan membayar diri kita sendiri Oke Satu rupiah yang kita keluarkan untuk sedekat Sama aja dengan mengungkap syukur kepada Tuhan Tuhan sudah maha kaya Nggak butuh duit kita Berarti kita kasihkan ke sesama Ya saya dapat insight baru Oh Tentang sedekah dulu Ya Sedekah itu Aku suka sekali dengan apa Istilah biaya itu Sedekah itu sebetulnya adalah Untuk mengalahkan fokus Supaya fokus kita itu fokus berlimpah Ya Mental kayanya Ya Mental kayanya itu ada Isong rasa Lo ngomong beri itu loh Iya Itu daset loh rasanya pak kandang Iya Ya Ya berapa pun penghasilan kita Kalau kita tidak punya rasa berlimpah itu Gerangsang Terus coba nih Ya betul Kurang terus Kapan cukupnya Makasih lanjut pak Good Ya Nomor satu mindset Nanti kita bahas S3 ya pak Kaitan dengan S3 ya S3 itu apa pak kandang Spot 1% Ini karena Ini kok bahan-bahan semarang Iya Senyum sapa salah Bisa tapi S3 disini adalah Sedekah suka-suka saya Oh Gimana Nanti yang yang ikuti aturan agama Ya Tapi walaupun kebaikan dengan ikuti aturan gak masalah sih Kan begitu ya Nanti kita bahas ya Ini kita masuk tab kedua dulu tentang Salah kapra lagi nih pak ganda Eh pak jumala S3 ini ya Iya salah kapra lagi Kalau kemarin itu salah kapra pendapatan itu sudah kita sampaikan Bahwa yang namanya pendapatan tetap itu bukan pendapatan yang aman Tetapi pendapatan yang berbahaya kadang-kadangnya itu Iya Kemudian salah kapra berikutnya adalah Yang kaitan dengan pendapatan ini review Yang kemarin Bahwa yang namanya pendapatan itu tidak ditentukan oleh jumlahnya Atau nominalnya Tetapi sisanya berapa Yes Ya daya belinya berapa Kemudian jam kerja yang dikeluarkan itu berapa untuk mendapatkan itu Nah sekarang salah kapra pengeluaran Ya coba pak jumala Ya yang menyebabkan orang bisa kaya Pemasukannya atau pengeluarannya Pemasukan dan pengeluaran lah Kalau opsinya atau saja Pemasukannya atau pengeluarannya Orang bisa kaya pengeluarannya Pengeluarannya Pak Gadis setuju nggak Apa Orang yang Yang penyebab Orang bisa kaya itu Pemasukannya atau pengeluarannya 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 Oke berarti sudah cerita secara penelitian Oh jelas Murid ini Murid ini Mereka susah Gak boleh ngobrol Jadi Asumsi masyarakat kita Kalau orang gajinya tinggi Kayak Orang 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 Tapi Bagaimana kamu mengeluarkannya Jadi penentu Ya Orang bisa kaya apa tidak Itu adalah pengeluarannya Keren 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 Seberapa cepat dia bisa kaya Pemasukannya Ya Jadi kalau ada Ya Orang yang pengeluarannya itu Lebih besar post produktif Atau mendahulukan Post produktif Ya Dia penghasilannya kecil Lambat laun akan kaya Ya Karena nanti pada usia Tentu biasanya usia tua ini Kalau penghasilannya sedikit Ya Dia akan punya investasi Akan punya pasimin Akan punya aset Tetapi kalau dia Ya Mendahulukan post produktif Atau post produktifnya Itu dia besar Penghasilannya besar Ya cepat kaya Ya Jadi yang penentu Kita bisa kaya Atau miskin adalah pengeluarannya Seberapa cepat bisa kaya Pemasukannya Oh Ini kecepatannya Pemasukannya Pemasukannya Jadi kalau misalkan Tapi yang menentukan ISO kaya apa enggak Itu pengeluarannya Pengeluarannya Jadi pengeluarannya harus tepat dulu Nanti baru Pemasukannya digedei Ya Kalau pengeluarannya sudah salah Banyak post konsumtif dan kaya hidup Pengeluaran gede Makin cepat miskin Ya Post pengeluarannya salah Selalu mendahulukan Atau sepenuhnya Kebutuhan kaya hidup Pengeluarannya Pemasukannya kecil Ya udah Tidak babas miskin Ya Kalau dari Ini penting loh Ini soal mindset loh Guys ya Aku tuh bener-bener Bukan hanya Bukan hanya paham loh Pak Edi Tapi harus sampai Merasuk ke tingkat perasaan Orang yang paham Paham dok Kurang Enggak berguna Karena pasti tidak jadi action Yes Tapi kalau sudah sampai ke level perasaan Dia akan jadi mindset Akan jadi action Yes Jadi kalau misalnya dalam rumah tangga Ini diperangkan Misalkan tugas suami Itu adalah mencari uang Tugas istri adalah Membelanjakannya Jadi saya bisa mencari uang Betul Wah Tinggal seberapa cepat bisa kaya itu Suami Kalau buju ini bener Kalau buju ini bener Dalam mengelola uang Jangan sampai terjadi kasus seperti ini Ini padanya Singlanang Suaminya Cari uang Sampai stres Istrinya menggunakan uang Untuk menghilangkan stres Tertanya aja Jangan sih stres kok Oke itu salah kapal yang pertama Jadi yang menentukan seorang Bisa kaya apa tidak Pengeluarannya bukan menghasilannya Pengeluarannya harus tepat dulu Yaitu menyaulukan post produktif Dimulai dari 30% Post produktif Pendapatan meningkat Naik jadi 40 Meningkat lagi Naik jadi 50 Meningkat lagi 70 Bahkan nanti bisa sampai 80 90 Nanti Kita jawab Bisa tidak Orang yang Gajinya cuma 2 juta Napung 2 juta Nanti kita bahas Ini kita kembali ke salah kapal dulu Gue tanya kamu angel-angel Gaji 2 juta Napung 2 juta Oke Iya iya Nanti saya ingatkan itu Nanti kita bahas Kemudian berikutnya Salah kapal berikutnya Selama ini Masyarakat kita Itu selalu meyakini Bahwa yang namanya pengeluaran itu Selalu menghabiskan uang Pengeluaran itu selalu Menghabiskan uang Menghabiskan uang Oh enggak Aku sepaham itu Apa coba yang bener Kalau ini salah kapalnya Iya Kalau pengeluaran untuk kantong aset kan Enggak menghabiskan uang Jadi tidak semua pengeluaran itu Menghabiskan uang Ada pengeluaran yang menghasilkan uang Iya untuk investasi ya Untuk investasi enggak Jadi uang itu punya 4 perilaku Ada uang yang ketika keluar dari kantong kita Dia tidak mau kembali lagi Oke Itu namanya Uang untuk konsumsi Uang konsumsi Iya Kemudian ada lagi Uang yang keluar dari kantong kita Dia kembali ke kantong kita Ngajak kita ke surga Itu namanya uang sedekah Ya Kemudian ada uang yang setiap kali keluar dari kantong kita Itu kembali sendirian Itu namanya uang tabungan Oh Yes Kemudian ada lagi uang yang setiap kali keluar dari kantong kita Ngajak poncone Ngajak poncone Namanya Investasi Jadi menunjukkan si cip Baliknya sepuluh Nah Itu yang jeneng Bro Itu yang jenengnya kita menjadi majikan uang Nah Jadi gini bro Ketika kan di duit Kalau kerja orang Iya Orang kerja orang Balik Gak poncone Betul sekali Mulai gak poncone Jadi ibu Sri Mulyani pernah cerita Itu tinggal di Amerika kan lama Sebagai direktur bank dunia Itu diperhatikan Masyarakat negara maju Malah itu adalah Amerika sama Indonesia itu bedanya begini Ternyata Lebih banyak masyarakat Indonesia yang bekerja keras Daripada masyarakat di Amerika Amerika itu kerjanya orang yang santai-santai Kenapa Karena asetnya yang bekerja keras Iya Kalau masyarakat kita yang belum melihat finansial Bekerja keras dengan mati Gak punya aset Nah tinggal nanti Kalau kita bekerja keras Berarti kan maksudnya P7 Masih jadi kuda uang Kalau kita nanti bekerja santai Tapi penghasilannya besar Maksudnya tadi D7 Oh betul Duduk diam diri Duit datang dengan Beras Bukan kasir loh Karena kasir itu ditepose Ini berarti kasir ya 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 Oke Yang satu Yang dua ya Bahwa pengeluaran itu tidak melulu Ya menghabiskan uang Tapi ada pengeluaran yang justru menghasilkan Uang lebih banyak daripada yang dikeluarkan Jadi gak pelit Jangan pelit Untuk apa? Untuk pengembangan diri Pengembangan relasi Dan investasi Itu jangan pelit Kenapa? Karena uang yang dikeluarkan tadi Akan balik sama temen-temennya Kalau untuk konsumsi gaya hidup Memang iya Kalau dikeluarkan gak mau balik dia Kalau untuk gaya hidup Malah bisa balik Tapi memprovokasi Masa dari kantong kita Ayo keluar Tapi nanti jangan balik Gitu Nah Itu yang kedua Salah kapra yang kedua Bahwa pengeluaran itu Ya Habiskan uang Tidak semua pengeluaran habiskan uang Tapi banyak juga yang menghasilkan uang Yang ketiga Ini agak Kontroversi Boros pangkal miski Itu salah ternyata Kebalikannya pas yang pangkal kaya pak Hemat pak Hemat pangkal kaya Gak selalu benar pak Tergantung perilaku uangnya itu Yang dikeluarkan ini Perilakunya perilaku apa Boros pangkal miski Miski Boros-boros Gak ditutup cepet Uang habis itu gak masalah sih Kalau dia habisnya ke pos produktif Ya Karena pos produktif tadi itu Uang kita cuma tertahan sementara Untuk meningkatkan nilainya Atau untuk memberikan pendapatan Bukan habis terbakar seperti bensin Tapi kalau untuk konsumsi Sama agak hidup Memang habis terbakar seperti bensin Seperti rokok Tapi untuk dengan pos produktif tadi Misalnya ketika investasi Pertakungan Uang kita itu gak habis ya Dia cuma pergi untuk sementara Untuk kembali pulang Sama istri Sama anak-anak Sama judul-judulnya Nah Boros pangkal miskin Itu tidak sepenuhnya berlaku Ada boros pangkal kaya Ya Kalau kita boros pada Pengembangan diri Pengembangan relasi Dan Pengembangan aset Kalau masih muda gak apa-apa sih 200 orang kok hidupnya berlatin Padahal gajinya gede Kemana duitnya Buat beli kos-kosan Buat beli sawam Buat beli saham Oh kan kok segera Nanti Nanti Sudah mulai Sudah mulai Investasi ini menghasilkan Pak Edy Mau mewarna silahkan Tapi anak sekarang itu Bukan Mungkin gak tau Kalau anak sekarang Yang bener-bener gen Z ya Generasi Z Tapi generasi milenial Gen Y Gen X Baby Boomer Itu Sengsara loh Pak Hidup begitu Saya harus jujur Mengatakan Saya ini karyawan Saya bukan Apa namanya Pengusaha Kalau saya itu Bekerja Mendapatkan hasil Sementara temen-temenku pada pakai mobil Terus aku Naik angkot Itu Sengsara loh Pak Sengsara Sengsara minder Iya Ya minder Karena dia Pengen pakai mobil Tapi kalau sebetulnya Kalau mindsetnya gak itu Bisa sebenarnya Oleh karena itu Saya ingin mengatakan apa Betapa pentingnya Mengatur mindset Dan mengendalikan Nafsunya sendiri Saya itu ingin Kayak di masa tua Atau Tampak kayak sekarang Tapi tuanya begitu-begitu saja Saya kira itu Pelajar pentingnya adalah Bagaimana kita bisa Mengendalikan mindset kita sendiri Untuk sabarlah Sementara Ya Nikmat di hari tua itu Jauh lebih penting Gitu ya Pak Edia Oke Jadi kalau dibedah Itu yang kaitannya tadi Misalnya teman-teman kita pakai mobil Kita pakai angkot Mergot dinggotu Kok aset tau loh Yang produktif Jadi ada dua Ada dua Ada dua kondisi Kondisi yang pertama Yang pakai angkot itu Minter Kemudian yang pakai mobil Itu hidupnya gak tenang Ya tapi kita semuanya seperti itu Ya Nah Kenapa minder Sebenarnya ini salah minder Minder itu Kalau apa Kalau kita tidak mampu Teman-teman kita mampu Tapi kalau kita sebenarnya mampu Beli mobil Tapi tidak beli Beli mobil Itu adalah decision Iya Keren itu Lah itu Itu yang mana aku tahu Pak Kita gak tahu Yang mana aku tahu Pak Kita gak tahu Ternyata yang pakai mobil Gaji 10 juta Ciclahnya lewat juta Ya gak selalu begitu sih Ada orang yang tidak besar Pasak daripada tiap Tapi habis di kantong kiri bawah Pak Iya Itu loh persoalannya Buat liabilitas tadi Heeeh Diliabilitas Yang penting itu kita tidak mengukur Menilai orang lain Karena gak tahu persis Yang kita ukur Menilai dari diri kita sendiri Iya Jangan sampai kita seperti itulah Iya Nah Seperti itu juga orang Karena kita gak tahu Hahaha Seperti itu ya Yang hidupnya tenang Iya Karena tadi Gak ada cicilah Ya Tapi cicilah itu ada yang Ada yang membuat hidup tenang juga Hehehe Nanti kita Kita bahas ya Jadi tadi Boros pangkal kaya itu berlaku ketika kita memboroskan Menghabiskan uang Melebih borsinya Untuk pos-pos yang produktif Iya Sehingga nanti akhirnya apa Pos-pos yang konsultif itu kekurangan uang Kekurangan uang Bisa disiasati dengan itu prihatin Atau sejob Oh Itu sih gaji 2 juta dapat 2 juta Anu Nabung 2 juta Wah Gak 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 Penasaran Hahaha Jadi Sebenarnya itu Kalau kita ambil sejob Itu bukan untuk memenuhi gaya hidup loh Atau kebutuhan Tapi untuk kita investasikan Itu just lagi Ya Bab 2 Salah kaprah tadi Bahwa yang namanya income besar itu Bisa membuat orang kaya itu justru salah kaprah Ya Justru pengeluarannya yang tepat Itu membuat orang kaya Nah Kemudian berikutnya Boros itu bisa menjadikan kita kaya Asal tadi borosnya Di pos-pos yang produktif Nah sekarang kita alokasi Ya alokasi pengeluaran kita Ya Dahulukan yang produktif Kemudian yang konsumtif Ya Kemarin pak ganda sudah menyingkat yang produktif Itu sit Duduk ya pak ya Sedekah Investasi Tabungan Baru nanti yang konsumtif Kebutuhan dan daya hidup Nah Sedekah Sedekah itu silahkan Ya ikuti anjuran agama anda masing-masing Ya Tapi nanti bisa sedekah S3 Nah sebelum saya sampaikan sedekah S3 itu contohnya itu banyak sekali Saya ingin menyampaikan adanya seni untuk memberi Art of giving Jadi memberi itu jangan kukul rata Ya Kalau misalnya ya Ada orang tua Ya secara fisik sudah mampu Sudah tidak mampu bekerja Sudah tidak produktif lagi Kasih ikan Sudahlah tidak usah dikasih macam-macam Kasih beras Kasih uang Kasih kebutuhan Dia sudah manurun Sudah produktif Sudah tidak bisa kerja Yang penting dia masih bisa menikmati hidup Kasih uang Kasih ikan Nah tetapi kalau dia masih usaha produktif Jangan dikasih ikan Kasih Pancing 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 itu apa Kasih pengetahuan Kasih asas skill-nya Ya kasih Nah kemudian yang ketiga Memberi yang ketiga Ternyata yang sudah dikasih pengetahuan Sudah dikasih skill tadi itu masih nganggur Kasih sungi Untuk dia mancing Sungunya itu apa Sungunya bisa peluang bisnis Bisa kesempatan kerja Ya iya Jangan Kayak Pak ganda saya itu Jangan dikasih ikan Jangan Kasih kail Pancing Kalau pancing masih Aku kasih ikan aja Tinggal makan goreng banget Tapi Pak Jumala kalau dikasihkan Minta apa ikan mentah Mau diternak gitu Sing-sing urip ya Iya Mau diternak gitu Jangan 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 Kalau dia nggak ikan Pak Teri Ternak teri Ganter anak Ganter istri Oke Jadi jangan pukul rata Orang miskin pun begitu ya Jangan-jangan di pukul rata Kasih ikan semua Dibilah ada yang perlu dikasih kail Ada yang perlu dikasih sungai Itu mendidik Kalau masih muda-muda Kasih ikan nggak mendidik gitu Oke Nanti dia punya mental pengemis Mental pengemis itu apa Mental merasa berhak menerima Oke Padahal penerimaan itu harus Harus ada pemberian terlebih dahulu Atau harus ada kepantasan Harus ada pencapaian Itu mental pemenang bukan mental miskin Nah Pasaran pentingnya ya Pak Pak Edi ya Itu termasuk yang tadi nggak Yang mana Penghasilan 2 juta Tapi bisa menabung 2 juta Betul Itu sesuatu yang dianggap mustahil Tapi itu real terjadi Oke Nanti kita bahas itu Kenapa kok Bisa menabung 100% dari pendapatan Justru ini ya Ini yang pengaruh ini Caranya Penghasilan 2 juta Tapi menabung 2 juta Masalah dong Ikuti video berikutnya Mungkin ada pesan Yang disampaikan Untuk Konklusi pada tahap 1 ini Pak Yes Oke ya Cak Ketel di mana-mana anda berada Jadi kalau saat ini Penghasilan anda itu Masih UMR Atau bahkan Di bawah UMR Itu tidak masalah Anda tetap berpotensi Tetap berbakat Untuk menjadi kaya Asal pengeluarannya tadi Itu tepat Ya Jadi mulai sekarang minimal Ya 10 sampai 30% Harus dialokasikan Kepada pos yang produktif Seperti apapun pendapatan anda Yaitu untuk Setegar investasi Dan tabungan Itu lakukan terus secara konsisten Insya Allah 10 tahun Ya Kedepan Itu akan bisa Merubah ekonomi anda Itu Pak Jumala Luar biasa Yes Ikuti terus Video-video Pelajaran kecerdasan keuang Dari Pak Edi Susanto Jangan lupa Like, share, dan comment Subscribe Bagi yang belum subscribe Dan bunyikan loncengnya Jangan lupa Jangan lupa Tidak Tidak Tidak